Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat romel mania berjumpa lagi dengan Lesmana berfam pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam memilih teruncukan Om Yok yang fighter dan mudah dijinakan simak terus selengkapnya Oke teman-teman dan sekarang saya sedang berada di pasar burung Kabupaten situ Bondo Jawa Timur nah di depan saya ini ada burung teruncukan Om Yok ya yang dicampur dengan burung putih lang jumlahnya ini hanya sedikit aja ya saat ini untuk burung teruncukan Om Yok itu jarang ya kalau misalnya ada Om Yok itu paling ada 5 ekor 10 ekor gitu jadi enggak terlalu banyak masih bisa memilih teruncukan yang sekiranya bagus karena ini jumlahnya masih banyak nah buat teman-teman yang mau memilih teruncukan Om Yok itu kita harus tenang ya kita harus tenang kemudian jarak dalam memilih burung teruncukan Om Yok itu kurang lebih satu setengah meter ya supaya burung teruncukan itu tidak gerabakan waktu kita lihat ya Nah jadi dalam memilih burung teruncukan itu kita harus tenang kita sambil mengamati mana yang bagus sekiranya seperti itu oke langsung aja teman-teman untuk ciri-ciri burung teruncukan yang faktor ketika di Om Yok kan adalah sering bunyi dan sering jambul ya misalnya nih ada burung teruncukan yang sudah saya amati dari tadi ini ya setelah saya amati burung ini tuh rajin bunyi ya dan sering jambul juga jadi ketika ada temannya yang loncat di sampingnya kemudian ada yang lainnya gerabakan dia tetap tenang dan dia juga sering jambul ya kemudian untuk ciri-ciri burung teruncukan Om Yok yang sekiranya itu nantinya mudah dijinakan diantaranya dia adalah dia tenang ya kemudian dia tenang kemudian dia juga sering bunyi yang faktor seperti itu dan juga dia jambul ya kalau sudah ada tiga ciri-ciri tersebut maka burung tersebut akan bagus banget nih kalau kita pelihara ya jadi faktornya itu berani ya gitu jadi untuk faktornya itu dilihat dari sering bunyi di dalam Om Yokan kemudian dia juga sering jambul nah kalau untuk jinaknya dia itu tetap nangkring ya posisi nyaman ya walaupun yang lain misalnya dia loncat sana sini tapi si burung tersebut itu dia tetap diem aja ya dia tetap di posisi itu terus dia tidak istilahnya tidak terpengaruh dengan burung yang lain yang terbang kesana kemari ya yang dirabakannya tapi dia diem nah setelah saya amati ini saya sudah mendapatkan satu ekor yang sesuai dengan kriteria saya ya nah jadi ini burung yang saya beri tanda ya ini burung setelah saya amati sekitar 10 menitan ini dia rajin bunyi ya diantara burung yang lain diantara burung tujukan yang lain burung inilah yang rajin bunyi dan sering jambul dan dia juga tetap berada di posisi terus ya jadi tidak dia itu tidak mengherokan burung tujukan yang lain ya nah kalau yang lain ini kan dia loncat loncat kesana kemari tapi si burung ini itu dia diem ya tetap diam di satu tempat titik ini kemudian dia sering bunyi mengeluarkan bunyi khas burung tujukan ya nah kuncinya itu ya teman-teman jadi buat teman-teman yang ngomjok burung tujukan itu usahakan tenang ya kita jangan langsung ambil buru-buru ya kita harus tenang aja ya kemudian tenang jarak satu meter hingga satu setengah meter kita perhatikan si burung tersebut ya jangan sampai kita ngambil burung tujukan nya buru-buru kalau kita buru-buru nanti hasilnya juga kurang bagus ya kita coba amati tenang aja ya kita amati kemudian jarak dari jarak satu setengah meter kita pantau mana yang sering bunyi kemudian sering jambul dan juga dia tidak sering loncat ya tetapi dia tetap ada di tanggungan itu nah gitu sih teman-teman kali ini saya akan ngambil burung ini ya nanti saya akan beri videonya untuk proses penzinakannya dan bagaimana prospek dari hasil burung tujukan om blok ini akan saya update perkembangannya di channel lasmana berfarm ini nah kalau dilihat dari faktornya dia sering bunyi dan sering jambul juga ya dan burung ini juga terlihat anteng ya dia terlihat tenang juga nah ini kalau dia tenang itu prospek atau mudah dijinakan nah selain itu burung ini dilihat dari bodinya itu juga agak panjang ekornya juga dia utuh ya dia ekornya agak panjang walaupun dia gak sampai penuh seperti itu ya nah jadi buat teman-teman kalau misalnya nyari burung tujukan om blok itu usahakan untuk burungnya itu istilahnya mulus ya ekornya itu utuh ya kalau kita lihat ekornya utuh kita kan bisa lihat untuk panjang pendeknya nah kebetulan ini burungnya termasuk burung yang utuh jadi dia termasuk mulus tapi cuma di kepalanya itu agak bonyok ya ya wajar aja ya kalau burung terlucukan itu kalau di kepala itu agak bonyok itu ya saya anggap wajar karena dia dari dikatan jadi seperti itu ya ini sudah sering rajin bunyi kemudian sering jambul tidak kelabakan juga dan ekornya juga panjang nih ya terlihat panjang dibanding dengan terlucukan yang lain nah insyaallah burung ini jantan ya insyaallah jantan ya karena untuk memastikan burung ini jantan petina itu sebenarnya memakai tes DNA ya tapi kita sebagai terlucukan mania itu kalau menandakan atau mencir-cirakan burung itu jantan itu diantaranya dia itu sering bunyi kemudian sering jambul bodinya panjang dan ekornya juga panjang itu ya teman-teman semoga informasi ini bisa bermanfaat dan tetap semangat dalam memelihara trucukan om yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih